Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar cara memasukkan gambar dari eksternal lalu memasukkannya ke dalam dokumen Word. Jadi awalnya kita akan membuka paint ya, kita akan buka Word atau mungkin teman-teman mau membuka gambar yang sudah ada di dalam komentar, kalau itu skip ke Word. Oke sekarang kita buka paint dulu, lalu misalnya kita akan menggambar, misalnya kita gambar sebuah skenario, jadi apa yang terjadi di sekitar, misalnya kita akan membuat luar yang atau area yang sedang bucat. Oke, jika sudah gambar kita simpan, misalnya ke sini tulis. Nah, gambar Word. Lalu kita save. Keluar. Word. Nah, di sini kita langsung saja insert di atas ini, lalu pictures, ini device, lalu kita pergi ke tadi, di mana simpannya. jika teman-teman simpan di pictures, ada di pictures, kalau di dokumen, ada di dokumen, ingat ya tadi tempatnya di mana. kita coba gitu. Jika sudah di insert, kita ganti ini menjadi title. Kita pindahkan, kita tulis title, misalnya, di depok, misalnya, di depok, misalnya, buku. lalu di bawahnya teman-teman tulis, ya, ceritakan tentang gambar yang ditulis. lalu jika sudah, teman-teman bisa disimpan, lalu dikirim ke email di bawah, dan sudah. Itu saja untuk hari ini, tugasnya seperti ini ya. Boleh memakai gambar yang lain, gak harus gambar seperti ini. Boleh memakai gambar yang sudah ada dari komputer, lalu ditulis di Word, diceritakan. Seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Selamat mengerja.